Intro Setelah dilantik oleh Gubernur Jambi pada Minggu 22 Mei 2022 kemarin, Penjabat Bupati Tebo Aspan bersama istri pada Senin kemarin, langsung menggelar kegiatan pisah sambut dengan mantan Bupati Tebo Priyodi 2017-2022 Sukandar Sahlan. Kegiatan pisah sambut yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Tebo tersebut berlangsung dengan hikmat. Mantan Bupati Tebo Priyodi 2017-2022 Sukandar, dalam sambutannya menyampaikan capaian yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Tebo, di bawah kepemimpinannya bersama wakilnya Syahlan Arfan. Selain itu, Sukandar juga menyampaikan terima kasih kepada para organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, DPRD, dan masyarakat Kabupaten Tebo, yang turut mendukung demi kemajuan Kabupaten Tebo. Dirinya meyakini, di bawah kepemimpinan PJ Bupati Tebo saat ini, Kabupaten Tebo bisa bersaing dengan kabupaten lain, sesuai dengan keinginan pendiri Kabupaten Tebo. Baik, tadi dalam sambutan saya sudah sampaikan capaian-capaian yang diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Tebo selama di bawah kepemimpinan saya bersama Bapak Syahlan sebagai wakil Bupati. Saya minta yang baik tolong dipertahankan dan dilanjutkan, kalau memang mau ada yang diperbaiki, dipersilahkan. Karena, walaupun bagaimanapun, terhitung tanggal 22 Mei 2022 kemarin, tabuk kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Tebo ada di bawah pemandu Pak PJ Bupati Bang Aspan. Selain itu, dalam acara pisah sambut, PJ Bupati Tebo Aspan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Bupati Tebo Sukandar Syahlan, yang sudah mengabdi dan bekerja demi kemajuan Kabupaten Tebo. Selain itu, Aspan juga mengatakan langkah pada pertama masuk kerja, menggelar pertemuan bersama para organisasi perangkat daerah Kabupaten Tebo. Selain itu, dirinya juga meminta masing-masing organisasi perangkat daerah menyiapkan laporan progres kegiatan hingga akhir bulan Mei 2022. Langkah pertama kita, saya lakukan laporan setap, kemudian nanti saya minta masing-masing OPD siapkan laporan untuk kita lakukan evaluasi. Kan kita ingin melihat dari rencana, ini kan sudah pertengahan tahun nih, sudah bulan Desember, sudah bulan Mei, sudah mau masuk Uli. Nanti saya akan lihat progres kegiatan, program yang sudah dilaksanakan, mana yang sudah, mana yang belum, apa kendalanya. Di situ baru nanti saya akan mengambil langkah bersama teman-teman. Insya Allah dalam satu dua minggu ini selesai semua. Hadir dalam kegiatan tersebut mantan Bupati Tebo Sukandar Syahlan, Ketua DPRD Tebo Mazlan, Kapolres, Dandim, tokoh masyarakat, staf ahli, para OPD, dan juga pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. Dari Tebo, Mufli HS, Bukong TV